Putri Isnari Putri Isnari, siapa yang tidak kenal dengan penyanyi dangdut cantik ini, yang biasa dikenal dengan Putri Dea Penyanyi cantik, kelahiran Balikpapan, tanggal 3 Januari tahun 2004 ini Merupakan seorang penyanyi dan pembawa acara asal Indonesia, Putri Isnari Selain memiliki karir yang bagus, ia juga memiliki paras yang cantik Hingga banyak para netizen, yang ingin mengetahui, pria yang pernah dekat dengannya Adapun, pria-pria tersebut adalah Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan, video terbaru dari kami 1. Rido Dea Putri Isnari dan Rido Dea, pernah berpacaran Keduanya berpacaran, lantaran terjerat cinlok Ketika masih berpacaran, mereka sering menunjukkan momen kebersamaannya, di sosial medianya Namun sayang, hubungan mereka putus 2. Randalida Putri Isnari dan Randalida, pernah dikabarkan berpacaran Kabar tersebut terjadi, lantaran keduanya kerap bernyanyi duet, di berbagai acara dangdut Namun hingga kini, keduanya belum pernah mengungkapkan, jika mereka berpacaran 3. Rafli Dea Putri Isnari, pernah dikabarkan memiliki hubungan dekat, dengan Rafli Dea Kabar tersebut berawal, ketika keduanya bernyanyi duet, kemistri yang apik yang mereka bangun Sukses membuat para fansnya baper Namun, Putri Isnari mengklarifikasi, jika hubungan kedekatannya dengan Rafli Dea, hanya sebatas kakak adik 4. Arnold Leonard Putri Isnari dan Arnold Leonard, pernah diisukan berpacaran Isu tersebut terjadi, setelah beredarnya foto mereka berdua, di sosial media Namun, setelah diklarifikasi ke mereka berdua, mereka membantah isu tersebut 5. Jirayut Karena, sering terlihat bersama, dan, kerap menjadi host bareng Di panggung gembira, Jirayut dan Putri Dea, pernah diisukan menjalin hubungan Namun, keduanya membantah isu tersebut 6. Harilida Putri Isnari dan Harilida, pernah dikabarkan mempunyai hubungan dekat Kabar tersebut bermula, usai keduanya sering tampil, di satu panggung yang sama Apalagi, hubungan keduanya makin dekat, setelah mereka merilis single duet Hubungan kedekatan mereka, kerap membuat para fansnya baper, hingga banyak dari para fansnya, yang ramai menjodohkan mereka Namun, ketika dikonfirmasi ke mereka berdua, mereka mengatakan, jika hubungan mereka sudah seperti kakak adik 7. Devano dan Endra Putri Isnari, pernah dijodohkan oleh para fansnya, dengan Devano dan Endra Perjodohan tersebut berawal, usai keduanya bernyanyi duet, di konser Resul Top 3 Dangdut Akademi Celebrity 2 Banyak dari para fansnya yang menilai, jika mereka serasi Namun sepertinya, perjodohan tersebut tidak terjadi 8. Aksa Selain dengan Devano dan Endra, Putri Isnari, juga pernah dijodohkan dengan Aksa Perjodohan tersebut terjadi, lantaran Soimah, ibunda dari Aksa Secara terang-terangan, ingin menjodohkan Putri Isnari dengan putranya, yakni Aksa Bahkan, Soimah pun, kerap memanggil Putri Isnari, dengan panggilan calon mantu Namun sepertinya, perjodohan tersebut tidak terjadi 9. Rituan, Lida Lantaran, sering terlihat bareng, di berbagai kesempatan Dan, sering menunjukkan momen kebersamaannya Di sosial media, Putri Isnari dan Rituan Lida Pernah dikabarkan memiliki hubungan spesial Namun, saat dikonfirmasi ke mereka berdua Mereka membantah kabar tersebut 10. Abdul Aziz Abdul Aziz, adalah suami dari Putri Isnari Ia merupakan anak dari seorang pemusaha Di Kalimantan Timur Diketahui, Putri Isnari dan Abdul Aziz Sudah saling kenal sejak bulan Oktober tahun 2022 Keduanya dikenalkan oleh temannya Yang bernama Kak Nasma Kapan mereka resmi berpacaran Publik tidak banyak yang mengetahui Pada tanggal 28 Juli tahun 2023 Putri Isnari dilamar oleh Abdul Aziz Dan, pada tanggal 20 April tahun 2024 Keduanya resmi menikah Akad nikah mereka diselenggarakan Di balik papan Sport & Convention Center Mudah-mudahan rumah tangga mereka Selalu harmonis dan langgeng Itulah, pria-pria tampan Yang pernah dekat dengan Putri Isnari Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe channel ini